Dalam bisnis, dalam apa, teman-teman, orangnya pengen nolong gitu loh, tapi ketika mama udah nolong, apa yang dia janjikan gak dikasih, ya mama ilas aja gitu, mama. Berarti bukan rezekinya. Ya, mama ngerasa bahwa biar Allah aja yang mengatur, mama percaya bahwa amal ibadah itu nanti ada balesannya. Ini ada ruangan lagi buat nonton TV ya, mama? Ini tuh nyantai-nyantai lagi nih, kasi, Maya. Yuk duduk, ma, duduk, can. Ini biasanya kalau Devano sama Kakak Salsa sama temen-temennya. Oh, di sini. Ada CCTV, jadi mama bisa kontrol dari kamar ya? Semua ada CCTV, karena mama pernah punya pengalaman pembantu orang belakang ingin ambil barang. Oh, gitu. Emma, tapi ngobrol-ngobrol soal kehidupannya mama Iis, kan mama Iis tuh terkesannya tuh selalu happy, enjoy, selalu nikmatin hidup, gimana cara menyikapi masalah. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh cengeng. Kalau dengerin orang nyanyi sedih sedikit aja tuh ikut nangis, apalagi kalau umpamanya kayak jadi juri aja deh, kalau umpamanya lagunya tuh ke touch gitu, ke hati. Dia nyanyinya bagus, jiwanya bagus, itu gue bisa nangis. Terus orang yang kalau umpamanya ngeliat di jalan nih, liat pengamen aja kadang-kadang tuh kan kalau papa tuh suka yang, gak usah ini anaknya masih muda, harusnya bisa gini-gini. Tapi kan mama tuh ngerasa bahwa ya mungkin dia kemampuannya di situ gitu. Ya udahlah, anggap aja itu ibadah gitu kan. Jadi mama tuh selalu sedekah. Gue tuh suka ngebayangin ya, kalau di lampu merah-lampu merah, orang yang pakai baju badut bayangin panasnya kayak apa ya kan gitu. Apalagi ini super-sul. Iya kan. Belum lagi dia juga harus nyewa si baju badutnya itu kan. Si bajunya itu. Jadi mama tuh kadang-kadang, Pak bentar dulu, itu dulu, pelan-pelan dulu. Ya ini macet gini-gini. Kalau papa tuh orangnya gak suka, karena dia kepengen orang tuh fight sama hidupnya gitu. Beda sama mama yang orangnya tuh kesianan. Mama tuh orangnya gitu. Dari kecil tuh mama tuh kayak tanggung jawabnya boleh dibilang banyak gitu. Karena papi almarhum, papi meninggal di usia mama masih muda. Mama punya adek kecil, masih SD. Waktu itu mama udah ke Jakarta kan pas ditanya, Aan mau ikut siapa? Mau ikut mami apa? Mau ikut mbak? Mau ikut mbak? Bayangin gue SMA loh. Dia mau ikut gue, bayangin gue SMA, gue harus kerja. Dan waktu itu tuh yang nyanyinya tuh waktu 30 hari gue tuh bisa nyanyi 35. Berarti kan dalam satu hari ada dua pekerjaan yang aku harus pergi. Mami menikah lagi punya adek dua. Terus suaminya meninggal. Mama aku yang harus menghidupi dua adek lagi kecil-kecil ya kan. Dari ngasih nama sampai sekolahin. Sampai sekarang udah nikah tuh masih akhirnya mereka punya anak. Yaudah anak-anak mama gitu. Gue tuh gak pernah minta tolong sama orang sebutu-butunya gue tuh gue hadepin sendiri gitu. Kadang aku suka suami aja tuh gak boleh tahu. Mama kan tahu penghasilan suami seperti apa ya kan. Sisa-sisanya ya mama harus cari gitu. Terus papa kan semua gajinya kan di mama. Papa kan gak tahu pengeluaran mama tuh apa aja gitu kan. Mama gak pernah bilang, gak pernah mau nyusahin papa gitu. Untuk bulan ini ya gue tutupin dari kos yang ini, dari syutingan ini, dari ini, dari ini. Udah papa gak usah diribetin dia biar terbangnya nyaman gitu. Gak usah mikir apa-apa. Udah. Anak-anak kan udah gede ya gitu. Sebenernya emang kayak Devano kayak Salsa sibuk sendiri sedih lah mama gitu. Karena kan mama tipe orang yang senangnya tuh ngumpul gitu kan rame. Terus kadang-kadang alhamdulillah mama kayak punya anak-anak angkatkan gitu kan. Jadi mama ngerasa. Gak kesetia dirumah emang. Iya kadang-kadang tuh mama suka pengen gini loh. Pengen Sabtu Minggu tuh bareng sama mereka gitu. Tapi kan merekanya punya kegiatan sendiri gitu kan. Kalau dulu ade masih dirumah tuh sebenernya lebih-lebih ade yang ke mama. Mamanya, mama sakit ya, mama ini ya dibejitin di apa gitu. Tapi karena sekarang ade udah beda rumah kan jadi ya ya udah mama. Hilang rasa-rasa itu. Rasain sendiri gitu. Semua tuh rasain sendiri itu. Mama tuh gak pernah mau di depan anak-anak, di depan suami, apalagi di depan keluarga mama. Di balik kecerian mama tuh sebenernya emang. Banyak beban juga. Banyak beban mama. Tapi mama gak pernah mau tunjukin ke mereka. Mama tuh taunya keluarga mama, mama senang. Kalau ada temen manfaatin mama aja. Mama tuh kan orangnya polas ya gitu. Maksudnya dalam bisnis, dalam apa tuh orangnya pengen nolong gitu loh. Tapi ketika mama udah nolong, apa yang dia janjikan gak dikasih. Ya mama ikhlas aja gitu. Ya mama ngerasa bahwa biar Allah aja yang mengatur. Bahwa mama percaya bahwa amal ibadah itu nanti ada balesannya. Sebenernya sebagai orang tua mama ius tuh apa sih yang mama paling takutin sama anak-anak? Mama sama papa tuh bukan orang kaya. Ya kan kita tuh masih harus bekerja di usia sekarang aja tuh kita harus bekerja keras gitu kan. Mama kaya ngerasa belum ada hal yang mama tinggalin untuk anak-anak yang berlebih gitu. Jadi mama ngerasa bahwa anak-anak mama harus bekerja juga untuk hidupnya. Itu tuh jujur sih mama dalam doa, dalam apa tuh kadang-kadang suka mikir. Anak-anak mama nih wande dia akan bisa menjadi orang yang mandiri gak ya. Bisa berdiri di atas kakinya mereka gak ya gitu ya. Bagaimana kehidupannya ya gitu. Yang paling mama takutin saat ini itu cuman pergaulan. Kaya adik tuh kan iya namanya anak remaja kan ada putus cinta, ada apa, ada dibully, ada bagaimana gitu kan. Ada kejadian dia yang dibully sama netizen. Terus dia kan anak yang sebenernya dia sensitif ya. Sensitive anaknya gitu. Terus tapi mama harus kerja. Mama lagi di Belanda jauh bayangin. Jadi mama cuman. Mama gak ada waktu. Mama gak tau. Mama taunya tuh dari indra bekti. Hah? Si adik kenapa? Oh kenapa nih gitu. Mama cari tau ke manajernya ada kegiatan apa di vano. Vano itu di Bali gitu kan. Sebenernya gua tuh harusnya ada di samping dia gitu kan. Supaya mama tau dia tidak melakukan hal-hal yang gak diinginin gitu kan. Terus vano ditelepon susah. Di WA gak jawab gitu kan. Kita makin khawatir kan. Bapaknya bilang kayaknya kita harus lapor polisi. Aku bilang enggak. Nanti cari tau dulu gitu kan. Terus akhirnya mama cari tau. Oh lagi ada siapa-siapa aja di sana. Kebetulan kan mama kenal juga temen-temennya vano gitu kan. Mama saat itu tuh mama tanya di Nicole. Untungnya ada Jeffrey Nicole kan. Nicole kan kalau sama vano tuh kayak ke adik gitu kan. Abang-abang lagi ada di situ gak. Iya mah lagi sama aku kok. Dia lagi nanti. Oh mama tenang gitu ya. Memang dia lagi ini mah. Aku cuman bilang titip ya kak. Apa namanya. Kasih tau vano gitu. Iya mah nanti di ini gitu kan. Apa sih doa mama buat anak-anak? Mama Tuhan. Berdoa sama Allah tuh ya Allah mudah-mudahan salsa. Dan Devano menjadi anak yang soleh. Yang solehan. Yang berjalan di jalannya. Yang bisa mandiri. Yang bisa berjalan apa. Berdiri di kakinya sendiri. Yang bisa berguna buat Musa dan bangsanya. Itu aja mama. Selama Devano di rumah tuh kayak. Dia belum bisa ngatur bagaimana pengeluaran. Uang. Dia dapet bisa yang cuman. Ngabisin duit puluhan juta dalam sekian hari. Itu bisa. Gak ngerti duit. Itu yang mama suka kepikiran tuh. Makanya mama selalu bilang sama adik. Dek. Bikin di note ya. Penghasilan satu bulan sekian. Pengeluaran sekian. Mama bilang kalau adik cara-cara hidupnya masih begini. Adik nanti nolok. Mama tuh sebenernya mah kepengen anak-anak tuh ngobrol soal itu. Tapi kan kadang mereka suka ngerasa. Mereka udah gede kali ya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ada jiwa pemberontak. Dan kamu diatur ya. Iya gitu. Tapi mama sih alhamdulillah masih ngerasa bahwa anak-anak. Mama tuh masih anak-anak yang nurut. Ya kan. Masih yang sopan. Walaupun kayak adik kayak kakak punya penghasilan sendiri. Kalau lagi mama marah ya mereka di. Mama dibagi gak tuh? Kemarin waktu lebaran mama dikasih THR. Dikasih THR? Mama pake buat apa uangnya? Ih disayang-sayang banget. Ya Allah mama apai kaget. Ma aku udah transfer ya gitu. Apa namanya duit mama. Gua ambil. Gua taruh di amplop. Gua masukin ke dalam laci tau gak. Bahwa itu adalah uang pemberian pertama dari anak-anak mama gitu. Mama Iis jangan sedih-sedih lagi. Udah mama Iis have fun Gi keluar. Biar kita di rumah sini jagain rumah mama Iis. Mama Iis mau pijit gak? Yuk mama Iis pijit yuk biar santai. Udah. Gajit kemana? Jalan kek? Ngapain ke salon? Udah jangan nangis-nangis gitu. Papa tuh punya tempat gajit disitu. Tapi buat semua temen-temen tamu dadakan. Terima kasih yang udah nonton tayangan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton. Tamu dadakan. Aw kaget. Bersama saya Chan Gavin. Dan saya Jessica Iskander. Mama Iis terima kasih banyak. Terima kasih mama Iis. Sehat terus. Ya jadi nangis deh Tuhan. Gak apa-apa. Happy-happy mama. Tuhan. 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 Tuhan.